Intro Idul Adha telah tiba. Pasti seru nih cerita soal sembelihan hewan kurban di tempat masing-masing. Yup, dari tanggal 10 hingga 13 dul hija nanti, seluruh umat Islam di dunia melakukan penyembeli hewan kurban. Dan siapa aja bisa merasakan kenikmatan sekaligus kemerkahan daging kurbannya. Di sate? Boleh. Direbus? Boleh. Atau mau dibuat olahan daging apa aja sesuai selera juga boleh. Tapi kalau masak sendiri, kira-kira dagingnya bisa empuk gak ya? Nah, salah satu cara yang paling gampang dan murah adalah dengan memakai daun pepaya. Karena enzim di daunnya, kabarnya bisa mengurai protein. Pepaya memang tanaman yang luar biasa. Gak cuma daun dan buahnya saja yang bermanfaat. Matang pepaya pun digadang-gadang bisa menjadi makanan masa depan. Benarkah demikian? Selengkapnya tentu ada di Secret Story, memungkap rahasia di balik cerita. Aku tuh di rumah suka buat ngempukin daging. Apalagi kan mau bulan, mau idulat, honey. Biasanya itu aja dipetik-petikin daun. Apalagi daun pepayanya kan ada di rumah, di belakang rumah. Jadi tinggal petik-petik terus dagingnya setelah dicuci dibungkus-bungkus aja pakai daun pepaya. Terus empuk deh. Kalau daun payanya bisa buat ngempukin daging. Bisa juga buat ditumis. Itu biar supaya daging empuk ya pakai daun pepaya. Hasil daun pepaya memang sudah gak asing lagi di kalangan emak-emak. Bahkan kearifan ini sudah diturunkan dari zaman nenek moyang. Penelitian pun membuktikan bahwa daun pepaya mengandung enzim khusus yang disebut papain yang dapat menurunkan kadar protein di dalam daging. Akibatnya tekstur daging pun menjadi lunak tanpa menyusupkan tekstur daging. Tapi awas, jika caranya salah, justru serat daging akan hancur sehingga tidak nikmat disantap nantinya. Daun pepaya yang digunakan adalah daun pepaya berumur 2 hingga 3 bulan. Pada usia inilah daun pepaya memiliki kandungan papain yang cukup tinggi. Untuk memakainya, tidak perlu memblender atau menghancurkan daun pepaya dan memalurkan dengan daging. Cara ini justru akan menghancurkan serat daging secara berlebihan. Tapi cukup mencuci bersih daun pepaya dan menggunakannya sebagai pembungkus daging. Membungkus daging pun tidak bisa terlalu lama. Cukup 5 hingga 15 menit tergantung seberapa banyak daging yang perlu diempukan. Jika terlalu lama, getah daun pepaya pun bisa membuat daging terlalu empuk, bahkan hancur saat dimasak. Sifatnya itu proteolitik, jadi menghancurkan protein. Jadi, tak kala misalnya ada suatu menu yang artinya adalah daging kemudian dibungkus dengan daun pepaya, itu memang dapat melunakan karena adanya enzim yang membantu untuk memecahkan protein di dalam daging yang sedang dibungkus oleh daun pepaya. Yang menarik lagi, buah asli Meksiko ini ternyata memiliki hasil yang sangat melimpah. Bahkan nyaris semua bagian pohonnya bisa dimanfaatkan. Bunga pepaya juga sering dimanfaatkan menjadi sajian yang lezat. Tapi sama seperti karakter daunnya, bunga buah tropis ini juga memiliki rasa yang sedikit pahit yang bagi sebagian orang cukup mengganggu. Nah, untuk mengurangi dominasi rasa pahit di bunga pepaya, cara pertama adalah dengan memilih bunga pepaya yang masih segar dan belum berwarna hijau tua. Bunga pepaya yang masih muda sendiri punya warna putih kehijauan atau kuning pucat. Tekstur bunganya pun terbilang lembut, berukuran lebih kecil dan belum sepenuhnya mekar. Bunga pepaya muda ini sangat cocok dibuat tumisan bersama bawang merah, bawang putih dan cabai. Jangan lupa ditambahkan pula ikan teri bumbu tumisan bunga pepayanya ya. Ikan teri yang asin punya kandungan umami yang tinggi yang bisa membantu menyeimbangkan sekaligus mengurangi rasa pahit dari bunga pepaya. Makanan yang berasa pahit dilansir dari beberapa media umumnya justru menjadi makanan yang baik bagi tubuh manusia. Bisa menjadi stimulasi nafsu makan, meningkatkan penyerapan nutrisi, baik untuk kesehatan hati manusia dan banyak lagi. Karena memang dalam satu pohon itu kan dari ujung ke ujung kan dia juga mendapatkan zat gizi yang sama. Dia juga kaya sekali ya kan vitamin A, vitamin E, vitamin C ya. Ada natrium, kalium, magnesium dan sebagainya. Jadi kalau misalnya bunga pepaya ini juga bagus sekali sebagai antibakteri dan antioksidannya. Secara turun-temurun masyarakat Nusantara juga memanfaatkan getah pepaya untuk pengobatan. Enzim papain dalam getah punya sifat antimikroba dan anti-inflamasi. Enzim ini dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka dengan cara membersihkan jaringan mati dan mencegah infeksi bakteri. Cara menggunakannya pun terbilang mudah, cukup mengoleskan getahnya secara langsung pada bagian luka. Pengolesan ini tentu menimbulkan rasa sedikit perih, namun setelah rasa perih meredah, di sekitar area luka akan timbul sensasi dingin dan sejuk. Kandungan anti-inflamasi pada getah pepayalah yang membantu meredahkan peradangan. Selanjutnya luka tidak boleh ditutup terlalu rapat untuk mempercepat pengeringan dan penyembuhannya. Nah ternyata memang bila diolesi oleh getah pepaya ini, ini memang mengurangi atau mempercepat penyembuhan luka. Dan ternyata memang dari antioksidan misalnya, kemudian dari polifenol yang ada dalam getahnya, kemudian juga sebagai antibakteri, getah ini juga akhirnya memang terbukti untuk bisa meredahkan atau mempercepat wound healing atau penyembuhan luka. Bagian lain pohon pepaya yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah batangnya. Terutama jika pohon pepaya telah tua dan tidak menghasilkan buah lagi. Setelah 4 tahun, produksi buah pada setiap batang menurun sehingga harus diganti dengan tanaman baru. Nah ternyata batang pepaya tua masih dapat dimanfaatkan khususnya di bagian bonggolnya. Salah satunya adalah pengganti daging dalam sajian gulai. Bagian bonggol pepaya cukup dikupas kulit batangnya, lalu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Potongan bonggol ini lalu dikukus selama 40 hingga 60 menit, sampai daging batang pepaya ini terasa empuk. Selanjutnya tinggal mengolah bumbu gulai dan memasaknya bersama daging batang pepaya, layaknya mengolah gulai berbahan daging hewan. Cara lain memanfaatkan batang pepaya adalah membuatnya menjadi camilan. Batang pepaya yang sudah dikuliti diparut lalu diperas. Perasan ini akan membantu menghilangkan getah pada batang pepaya yang membuatnya berasa pahit. Parutan batang pepaya yang sudah kering, selanjutnya diberi gula dan sedikit garam agar lebih gurih. Pemanis tambahan dari perasan buah naga pun dicampurkan sekaligus menjadi pewarna alami. Terakhir adonan batang pepaya dibentuk menjadi bulat dan dikukus hingga matang. Untuk menghidangkannya camilan batang pepaya ini diberi taburan parutan kelapa dan siap untuk menikmati. Olahan yang dibuat dari batang pepaya ini dinilai cukup memberi manfaat kesehatan bagi tubuh. Selain itu, olahan ini bahkan sudah lama dikonsumsi masyarakat, terutama saat pacu klik hebat melanda Yogyakarta tahun 1903. Dia juga kaya kan karbohidrat, dia juga ada proteinnya, dia juga ada vitamin dan mineralnya. Bisa juga terdapat ada antioksidan walaupun cuma sedikit. Satu lagi bagian pepaya yang biasa diabaikan tapi kaya manfaat adalah bijinya. Biji pepaya memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Biji pepaya juga bisa dijadikan sebagai obat cacing yang bekerja untuk membunuh kuman pada pencernaan. Biji bisa diolah dengan dihaluskan atau direbus untuk memperoleh ekstraknya. Namun biji pepaya tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara langsung karena biji pepaya mengandung benzil isothiocinat yang berpotensi menyebabkan mual, diare, hingga merusak DNA dan organ. Nah kalau asam lemak yang tidak jenuh ini kan bagus sekali untuk kesehatan, misalnya untuk kesehatan jantung, kemudian kesehatan pembuluh darah. Nah untuk antioksidan ini memang belum banyak penelitiannya tapi dia juga bisa sebagai misalnya antibakteri ya terhadap kuman-kuman tertentu walaupun memang masih dalam penelitian di laboratorium dalam bentuk ekstraknya. Jadi tidak bijinya langsung yang dikonsumsi. Di balik sejuta manfaatnya tanaman pepaya juga mempunyai mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah larangan untuk tidak menanam pepaya di depan rumah. Beberapa kepercayaan tradisional menganggap bahwa pohon pepaya menjadi tempat tinggalnya makhluk goib. Selain itu dipercaya tanaman ini dapat menarik energi negatif atau bahkan roh jahat yang kemudian masuk ke dalam rumah dan mempengaruhi para penghunginya. Meski begitu larangan menanam pohon pepaya sebenarnya ada penjelasan logis yang diterima oleh akal sehat. Salah satunya dikarenakan akar pohon pepaya yang besar dan panjang bisa merusak fondasi rumah. Tentu saja risiko ini berpengaruh pada kekokohan rumah secara keseluruhan. Selanjutnya tanah yang tumbuh di sekitar akar pohon pepaya pun cenderung tidak padat sehingga bisa menciptakan cekungan bahkan lubang. Jika dibiarkan terlalu lama, lubang ini bisa membuat rumah terlihat mirip.